Hai Rahmanohim Buka atas Salah kami kawan-kawan Terima kasih Terima kasih Baru Terima kasih Terima kasih Bekerja temanku Sudah Terima kasih 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 Hai Oh Hai 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 adik Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton 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 perjalanan kali ini kita menggunakan sepeda verza namanya verza touring independen kenapa touring independen ya kita tidak punya klub kuali tidak punya klub tidak ada teman klub touringnya tapi tetap is going selalu berkomunikasi dengan banyak teman ya itu ada temanku yang pampir ngopi kita sudah sampai di TBA ini pada musim-musim begini ini lagi banyak orang-orang yang lagi goes sepeda Oke saya goes naik verza kita independen saja goes berkarya sambil bekerja tentunya jangan terus belajar belajar dan belajar untuk akhir kita terjadi make-nya terjadi karena ini tersamplok tersamplok sebelum jawatku oke perjalanan masih lumayan tidak jauh teman-teman masih berapa kilometer masih sekitar 13 km perjalanan kita kita ke jalan sampai di kecepatan 60 km per jam masih tetap bersama motorflok kerja independen kita sudah sampai tombak rinjing tombak rinjing tombak rinjing tombak rinjing itu merupakan sejarah juga sejarah yang mempertemukan mempertemukan kalau tidak salah selama terjadi kami bertemu dengan jenderal sumterman dalam pelang gereroknya terima kasih terima kasih terima kasih kita sudah agak menempuh sampai low tapi kita setting sebentar Hai sebentar kita klip on nya tersanggup kita berangkat lagi Oke kita berangkat lagi kita sudah mau sampai ke lo denok kawan Oh ya sudah masih menghiasi ini testing perdana menggunakan aplikasi Pro nanti ke depan kita akan buat konten-konten yang menggunakan berbagai ide-ide kita buat video agar channel meditech tv bisa berkembang tentunya dan insyaallah kita akan konsisten membuat channel motovlog motovlog punya cerita dan bercerita perjalanan menceritakan perjalanan ke depan beberapa meter lagi kita sudah mau sampai desa dadapan kawan-ku desa dadapan yang mempunyai pariwisata berupa bukit sentono kentong oke perjalanan masih beberapa kilo setelah ke desa dadapan nanti kita akan melewati desa buku oke kalau kita mau ke wadukarung menuju tempat pariwisata wadukarung sampai di hadapan kalau dari arah kota patutan beropi jadi kalau arah dari Solo joknya dan sekitarnya sampai berhentikan dadapan itu belok kanan kita sudah memasuki desa dadapan beberapa meter lagi ke depan kita akan memasuki desa pokok ini kita sudah memasuki desa pokok kawan-kawan oke perjalanan melewati ya jalannya sudah bagus tapi untuk sementara waktu untuk bus-bus besar kalau mau masuk ke pantai wadukarung pariwisata pantai wadukarung pariwisata desa wisata wadukarung perlu dikawal di depannya agar bisa masuk gitu kurang lebih wow jalannya berligu-ligu tapi ya mudah dilalui asik situasinya asik pokoknya kita sudah akan memasuki ke wilayah pokok yaitu balai desa pokok di beberapa meter ke depan kanan setelah ya memang jalannya sudah mudah tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit jalannya ini kan jalan poros menuju ke desa lebarnya kira-kira ini empat berapa ya ini enam meter lah kurang lebih seandainya ini lebih dilibarkan begitu sekitar dua meter ke kanan dan dua meter ke kiri akses untuk menuju wisata ke desa wisata Wadukarung akan lebih mudah karena bus dan kendaraan besar bisa langsung masuk membawa para wisata mati yang terkunjung kita sudah memasuki desa cantik sekarang kita sudah memasuki desa cantik sekarang kita sudah memasuki desa cantik ada teman tadi itu beberapa meter ya setengah kilo lagi kita sudah bisa sampai ke cantik yang maksud saya adalah balai desa cantik pagi ini udara sangat cerah sekali wah ini depan agak menikung perlu kalau mobil perlu berdua satulah kalau orang jawa digadai digadai itu istilahnya tidak boleh dilewati langsung ke oper tiga tapi angkatannya lebih enak kita bisa pakai 2 atau 1 sampai angkatan karena biasanya kalau simpangan antar mobil itu biar tidak telat opernya oke sudah tadi kita sudah melewati balai desa cantik terus di depan ini kita sampai di pasar di pasar cantik kawanku masyarakat beberapa masyarakat kalau tidak salah setiap kliwon dan pahing itu pasaran ke pasaran cantik itu kawanku berjalan masih terus mau sampai ke wadukarung dalam rangka testing kawanku ini ini tadi di samping SMP cantik kira-kira perjalanan masih sekitar sejarah vegas terakhir lagi kawan-kawan kita akan sampai oke simpangan mobil kedepan 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 kalau kita mau berlibur weekend mau tamasa itu arah kiri menuju pantai serau terus untuk arah kanan terus ke bawah itu langsung menuju ke pantai wadukarung oke perjalanan masih dilanjut kita agak percepat sedikit tapi yang paling enak itu menikmati perjalanannya agak nyantai begini bisa melihat kiri kanan tentunya wajib kita syukuri juga Indonesia itu sangat syukur dan Alhamdulillah juga hari-hari ini kadang juga sudah hujan para petani yang khususnya melewati area ini dan sejauh 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 sejauh